Seorang warga asal Banjaran, Katohian Reaktif COVID-19, satu tas ngalakonan tes antigen di res area Tol Purbaleni, kilometer 125 kota Cimahi, Poesalasa, Berang, 18 Mei 2020. Eta warga Tera rencana bakal miang ke Jakarta ngakunakan besker ngejemput budakna. Luki Ahmad, warga asal Banjaran, kudung ngapulaikin paniatanana ker ngejemput budakna di Jakarta. Pangnak itu, warga asal Banjaran, anu umur naopat puluh genet tahun teh Bogara Rancang, miang ke kota Jakarta, ngakunakan bes di nararaga ngejemput budakna. Tapi nalika ngalalar kares area kilometer 125 Tol Purbaleni, dirina kajirat dina penyekatan, sarta tebisa nembongkin surat rapid test antigen, nalika dipariksa petugas. Satu tas ngalakonan rapid test antigen di pos penyekatan anu disayagakan kutim kesehatan Polres Cimahi, hasil naa dicindekan reaktif COVID-18, sarta tebisa warga Banjaran, kudung dievakuasi, ngagunakan ambulans, sangkan ngokolakan isolasi mandiri. Kami dari Satu Lantas, Polres Cimahi melaksanakan rapid antigen gratis di kilometer 125 dimulai dari tanggal 18 sampai tanggal 20 Mei 2020. Kami melaksanakan cara latihan mengecekan. Selila arus balik lebaran, Mangpulu-pulu supir jeng panumpang bes ilubiung dina rapid test antigen di pos penyekatan res area kilometer 125 Tol Purbaleni. Petugas kepolisian Resor Cimahi, nyagakan 2.000 alat rapid test antigen. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV